Intro Kita bertemu kembali ya Untuk kali ini kita akan mendemonstrasikan Untuk praktikum faktor lingkungan Terhadap pertumbuhan mikrobia Gue dijelaskan sebentar ya Jadi faktor lingkungannya nanti Bagaimana paparan dari konsentrasi gula Maupun garam terhadap pertumbuhan mikrobia Sebagaimana ada ketahui Bahwa secara teori Gula dan garam dengan konsentrasi tertentu Itu bisa menghambat pertumbuhan mikrobia Namun jenis mikrobia Juga akan mempengaruhi Seberapa besar pertumbuhannya Baik nanti kita akan ujikan ya Jadi yang akan kita paparkan Nanti adalah ekoli Bagaimana pertumbuhan ekoli Boleh karena adanya faktor lingkungan Konsentrasi gula dan garam Yang akan kita praktekkan Itu nanti Untuk konsentrasi gula Itu berbeda-beda Konsentrasi garam berbeda-beda ya Jadi ini glukosa Glukosanya 0,4% Kemudian 4% Kemudian 40% Kemudian untuk garam NaCl Itu 0,3% 3% Kemudian 30% Jadi jumlah konsentrasi ini Nanti bagaimana pertumbuhannya itu Apakah subur atau tidak Dengan metode strik plate Ingat ya strik itu digores Baik Jadi ini ada 6 konsentrasi suatu larutan Kemudian Yang mempengaruhi lingkungan itu Tidak hanya konsentrasi Namun waktu juga akan mempengaruhi Oleh karena itu Nanti dipakarkan Waktu 0 jam Setengah jam Kemudian 1 jam Ya Baik Yang pertama nanti dibuat juring dulu ya Juring ini diberi kode Untuk 1 jam Atau 0 jam Ya Ini diberi kode 0 jam dulu 0 C Ya Jadi tidak apa-apa Ini ditaruh di bagian sini ya Tidak apa-apa Ini 0 jam Kemudian Ini setengah jam Setengah jam Ya Kemudian ini 1 jam Ya 1 jam Ya Jadi ini adalah Nutrien agar yang sudah padat Ya Ini tidak usah menunggu Porklet Karena kita metodenya dengan strik ya Dengan strik Jadi semua masing-masing Nanti dibagi menjadi 6 bagian Karena yang akan kita Strikkan Itu adalah 6 jat ya Jadi kita bagi Ini dibagi Tengah dulu ya Diketengah Ya Kemudian dibagi 3 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Beri kode ya Jadi ini pada bagian sisi kanan Itu adalah gula Sisi kiri adalah NACL Garang ya Jadi ini diberi kode 1 2 3 3 Konsentrasi 0,4% Konsentrasi 0,4% Untuk gula Konsentrasi Yang 2 konsentrasi 4% Yang 3 konsentrasi 40% Kemudian Disini mulai berarti Ini 4 ya 4 5 6 Sama ya Yang 4 adalah NACL konsentrasi 0,3% Yang 5 adalah NACL konsentrasi 3% Yang 6 adalah Konsentrasi 30% Untuk NACL Sama ya Kode nya nanti ya 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ya Baik Jadi nulisnya Di bagian pinggir ya Jangan di tengah Selanjutnya adalah Paparkan dulu Jadi ini dipaparkan Seperti biasa Ini sudah siap Ya sudah siap Kemudian Anda sterilkan dulu ya Sterilkan Untuk mulai bekerja Tadi sebenarnya Di awal Bisa diseterilkan Bisa diseterilkan Tapi diseterilkan Sekarang gak masalah Kemudian singkirkan Nyalakan api balisan ya Nyalakan api balisan Baik Kemudian ini Jadi ini Didekatkan Ini nanti Bisa diseterilkan Jangan lalu Dari inol Setengah Kemudian Satu ya Baik Jadi ini Mikrodianya adalah E.coli Nanti diambil Satu ose Kemudian Ditanamkan Di bagian larutan Dengan ose Yang berbeda-beda Kenapa? Nanti kalau ose Nya sama Terpapar oleh jad Karena konsentrasinya Sudah beda Sehingga tidak boleh Tidak boleh sama ya Oke Kita ambil satu ose Seperti biasa ya Tiga kali ya Sampai membarat Ya oke Ini yang ketiga Ya tunggu Kemudian ambil Ya ambil Satu ose Ya Redamkan dulu Di bagian sisi media Redamkan dulu Ambil ya Sedikit saja Oke Sudah Kemudian bakar kembali Ya Kemudian Anda Tanamkan di sini Tanamkan di sini Sudah ya Bakar dulu Ya Kemudian butuh Ini sudah Tadi ya Oke sudah Begitu seterusnya Ya Ini ditanam Ya Kembali Seperti tadi Ya Yang ketiga Oke Sama Seperti tadi ya Ini diredamkan dulu Ambil Satu ose Ya Kemudian tanam Jadi mulainya Dari NACL ya Tanam Ini tadi sudah kita tanam semua ya Sama seperti itu Kemudian ini Mikrobianya Biar terpapar dulu Yang konsentrasi Yang waktu paparah 0 jam Langsung kita tanam Ya Langsung kita tanam Tadi 0 jam Ya Ini langsung kita tanam Dibalik ya Dibalik Biar tahu konsentrasinya Baik Tadi yang sisi Yang sisi kanan Adalah gula Yang sisi kiri Adalah NACL Jadi mulai dari gula dulu Ini langsung kita tanam Dengan strip plate Ya Kita tanam Ini ya medianya Kemudian ini gula Sudah urut Tiga kali Jangan lupa Tiga kali ya Oke ini Baik kita ambil Satu ose Kita tanam Dengan metode Strict plate Pada juring Ada kode 1 Untuk 0,4% Ya Oke Seperti biasa Anda redang dulu Panasnya Ambil sisi yang lain Ya Cukup diculup saja ya Oke Kemudian Tutup kembali secara aseptis Ya ini sudah Kemudian Anda Strictkan di kode 1 Ya Ini kode 1 Ya Strictkan Dengan cara Membuat siksak Di bagian juringnya Dari pangkal ya Nah Sudah Oke Ini sudah ya Seperti biasa Tiga kali ya Dua Oke Tiga ya Baik Kemudian sama Yang berukusan Empat persen Ada di juring Yang kedua Ini ya Juring Satu Nah ini berarti dua Yang disini ya Juring kedua Dua Tiga Oke Ini Nol jam Konsentrasi gula Empat persen Ya Seperti biasa Ya Diredam dulu Anda ambil Sisi yang lain Ya Oke Anda tanamkan di bagian dua Tadi ya Dengan metode gores Ya Dikoreskan Baik Ini tadi Sudah kita tanam semua Caranya Persis Sama Seperti tadi Ya Kemudian Ditutup Untuk di inkubasi Ya Jadi ini Sudah steril Ya Tekas tutupnya Yang untuk Diterilkan Seperti biasa Tapi sudah diberi kode Ditutup Kemudian jangan lupa Ini diberi kode Nol jam Ya Nol jam Nol jam Kemudian langsung Di inkubasi Ya Inkubasi dua kali Dua perumat panjang Ini langsung Di inkubasi Di inkubator Sudah Ini biar terpapar dulu Setengah jam Oke ya Kita tutup setengah jam Nanti kalau sudah Ditanam di sini Oke Untuk selanjutnya Sama tadi ya Di inkubasi Begitu seterusnya Lanjut setengah jam Berarti Satu jam ya Terpapar satu jam Tanam yang kode Satu jam Oke Paham mahasiswa Nanti kalau misalnya Tidak paham Bisa kita lanjutkan Diskusi Diskusi Dijak paham mahasiswa Paham mahasiswa Tidak paham mahasiswa di괴�pole stróm Kahoam mahasiswa Musi K completing Mungkin itu untuk demonstrasinya ya Kita bisa akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh